Intro Hai, Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat membelajar dimanapun Anda berada Salam jumpa lagi dengan saya P.H.D. Sugianto Founder dan juga Guru Besar NaksDNA Institute www.naksdna.com Sahabat dalam kesempatan kali ini P.H.D. akan mengupas Sebastu dikis ya, tadi kis Dan kebetulan kisah nyata Terkait dengan B.H.D. Gendam, Hipnotis, J dan Sandet Yang menggunakan pintu emosi Sebenarnya kasus seperti ini ya Kasus-kasus seperti ini Contoh disini ya Penipuan Yang Menawarkan paket penarikan Danah, Hibah, Uang Goib seperti ini Kasus penipuan modal seperti ini tuh Klise banget gitu ya Kuno banget Tetapi anehnya kok masih saja Banyak korban berjatuhan Ini adalah salah satu postingan Yang saya duga dengan sangat kuat sekali Bahwa ini adalah Modus Penipuan Saya tahu akun ini ya Akun yang bernama Ajeng Aryo Citrokusumo Ini Username-nya Atau URL Daripada akun Facebook-nya Ini Ini adalah Cover Cover Facebook-nya Kemudian ini Foto profil-nya Seperti ini Apakah hasil atau bukan Juga enggak tahu Kemudian ini Postingan penawarannya Saya tahu Akun Facebook ini Berdasarkan laporan yang masuk kemarin Hari Selasa 30 Oktober 2018 Di WhatsApp saya Dari salah seorang Yang merasa jadi korban Ajeng Aryo Citrokusumo ini Oke Ini Percakapan saya Di WhatsApp dengan dia Pertama dia menghubungi saya Pak Maaf Pak Bisa saya minta tolong Saya tanya Tolong apa Dia tanya ke saya Apa benar Pak Nomor ini bukan penipuan Saya cek ya Saya cek di sini Ini nomornya Ini nomor akun WhatsApp-nya Ini screenshot penawarannya Ini nomor rekening BCA-nya Dan ini Profil Facebook-nya Dari data yang diberikan ini Kemudian saya lacak di Facebook Dan ketemulah akun yang tadi Kemudian saya tanya Ceritanya bagaimana Dari cerita yang dia sampaikan Yang di sini ya Bentar Nah ini ya Dari cerita yang disampaikan oleh korban Ternyata Si Ajeng ini menjanjikan Uang 50 juta Melewati paket itu Kemudian minta Amhar 750 ribu Dan Korban ini sudah Transfer uang 750 ribu Tapi kemudian Ajeng ini Minta lagi 1 juta Diterapur lagi 1 juta Dan kemudian Si Ajeng ini juga Telepon-telepon korban Dan Katanya bisa nolong Tapi minta uang terus Jadi si korban Sudah merasa ganjil Katanya sudah bisa nolong Minta uang terus Dan kayaknya gak ada tambahan lagi Satu setengah juta Dapat 200 juta Dan kayaknya gak ada tambahan lagi Tapi kenyataannya Dari cerita korban Sudah ngasih duit Ditimintai lagi Dimintai lagi terus Begitu Dari membaca penawarannya ini saja Dapat saya pastikan Bahwa ini adalah Penipuan Dan menggunakan Struktur ilmu hipnosis Yang Menggunakan Pintu masuk Emosi Emosi apa yang digunakan Yaitu emosi Rasa Malas Dan serakah Seorang yang punya rasa malas Dia akan malas untuk berjuang Malas untuk berusaha Beritia Sebagai mana biasanya Orang lain yang meraih kesuksesan Dan dia juga memiliki Rasa serakah Dan ambisi Semuanya berada di level Vibrasi Vibros semuanya Orang yang sedang berada Dalam kondisi Vibrasi Vibros seperti ini Kemudian dipicu Rasa malas Dan rasa serakahnya Yang berada di Area reptilian brain ini Maka sekitar itu juga Dia akan trans Terhipnotis oleh Penawaran itu Sehingga tidak dapat Berpikir secara jernih lagi Tidak dapat menalahah lagi Apakah penawaran ini benar Atau tidak Di situ Ketika emosi yang berbicara Maka logika Off Berhatikan Ketika emosi yang berbicara Logika off Ketika seseorang dikuasai ambisi Serakah Dan juga rasa malas Dan itu Dinavigasi oleh seseorang Seperti penipu ini Maka dia langsung trans Dan logikanya off Berhatikan jika kita baca di sini Bahwa nanti Yang dia peroleh itu Uang gaib Perhatikan Ini uang gaib Artinya itu bukan Uang benar ya Anda transfer uang beneran Tetapi Anda dikasih Uang imajiner Uang khayalan Uang mimpi Gaib itu kan Tidak kelihatan mimpi Jadi Anda itu nanti Dikasih uang mimpi Uang gaib Itu Anda ga berpikir kesana Korban itu ga akan berpikir kesana Itu ya Itu Dari penawaran saja Ini sudah mencurigakan Sebenarnya Jika kita memakai Logika yang sihat Penawaran ini Sudah mencurigakan Dan terduga Kuat Diduga kuat Sebagai penipuan Dari penawarannya saja Tapi ketika seseorang Sudah dikuasai emosinya Yang berkata di vibrasi Fos Maka Logikanya off Logikanya Tidak jalan Intelijensianya Intelektualitasnya Tidak berfungsi Tidak berjalan Sehingga dia mudah Kena tipu Nah Apalagi ya Tadi saya coba Saya tes nomor WA ini Apakah masih aktif atau tidak Saya buka Akun Whatsappnya Saya hubungi dia Ini akun Whatsappnya Ajeng Aryo Citrokusumo Ini profilnya Foto orangnya Seperti ini Kemudian Bagian bawah ini Ada keterangan Terima kasih Sudah belajar di toko kami Kepulsaan Anda Adalah seperti tadi ya Nomor Whatsappnya adalah 0813 5255 2165 Ini akun Whatsappnya Saya cek kontak dengan dia Dan ngobrol dengan dia Sebentar Seolah-olah Saya adalah Talon pelanggan Yang berminat Kepada Penawarannya Saya cek Seolah-olah Menyakinkan benar Apa yang disalukan Menyakinkan Dia juga kasih video-video Seperti ini Untuk menyakinkan bahwa Real uang asli Dan sebagainya Bukan uang imajiner Ini kalau Mau 100 juta Mahalnya 1 juta Kemudian Kita dikasih Formulir ini Bayangkan Ngasih formulir segala Untuk menyebut Tanya apakah ada jaminan Disalukan Kalau tidak yakin Tidak usah Saya tanya Berapa lama Uang itu cairnya 2 hari Pencairan paling lama 2 hari Bayangkan Anda hanya 101 juta Dalam 2 hari Akan ditransfer Kering Anda Sebesar Seperti ini 1 juta dapat 100 juta Anda 101,5 juta Dapat 200 juta Dan 2 hari cair Gimana Anda jika ditawar seperti itu Jika saat itu Emosi yang berbicara Dalam diri Anda Ambisi serakah Dan malasnya itu Yang bicara Kira-kira tertarik enggak Kalau ditawar seperti itu Hanya dalam tempo 2 hari Uang Anda 1 juta Menjadi 100 juta 1 juta Dalam zaman sekarang Itu enggak banyak Sebenarnya Kita bisa Pinjam kiri-kanan Bisa 1 juta enggak banyak 1 juta itu Tapi dengan 1 juta Bisa cair 100 juta Ditransfer dalam 2 hari Enggak lama 2 hari Sekarang transfer Besok dan besok Besok lu sudah cair Besok lu sudah cair Bayangkan Apa enggak langsung Bergejolak emosi Anda Langsung deep itu Transnya 2 hari langsung cair Ya kan Nah ini setuju Hipnosnya disitu Dia masih menggunakan Memancing dengan apa Nafsu serakah Ambisi dan kemalasan Dalam diri Anda Dipancing Sehingga Logikanya off Dan ketika Anda Berdiskusi dengan dia Dijanjikan seperti itu Uangnya nyata Videonya jelas asli Seolah-olah beneran Dan 2 hari langsung transfer Langsung cair uang Anda Nah padahal Kenyataan yang dibutuhkan oleh teman kita tadi Korban Ternyata Setelah dia transfer Minta duit lagi Mana tadi Ya Setelah dia transfer Minta duit lagi Sudah dikasih Masih minta duit lagi Nah Kepada korban ini Saya sampaikan Ke beliau Mbak Atau emas ya Anda itu jadi korban penipuan Sudahlah Jika Anda memang berani Silahkan laporkan ke polisi Tapi jika memang Anda Enggak berani Yaudah Tutup saja Jangan lagi berhubungan dengan dia Karena selama Anda Masih belum bertawabat Dari rasa malas Ambisi dan seraka Anda belum mampu Menggeser kesadaran emosi Anda Kepada kesadaran yang lebih tinggi Anda akan masih Kena terus yang seperti ini Dan terbukti Tadi Dia laporan juga bahwa Saat si penipu ini Menage yang 2,5 juta Minta tawanya 2,5 juta Dan belum dikasih Dia ngancam Dia apa? Dia ngancam Karena dia merasa Si penipu ini merasa bahwa Korbannya ini sudah mulai sadar Korbannya ini sudah mulai sadar Sehingga belum Belum memberikan apa? Belum memberikan Yang 2,5 juta Sehingga dia ngancam Saya tanya Ngancam apa? Dia ngancam Mau membunuh Saya tanya lagi Membunuh pakai apa? Pakai santet Dia bilang gini Katanya dia mau Ambil orang tua saya Dia mau Jadikan tumbal Ya Allah Bilang seperti itu Jadi perhatikan disini ya Strukturnya ya Pertama Penipu ini Masuk lewat Pintu Rasa malas Kemudian Rasa serakah Dan ambisi Kemudian ditambah dengan Ketergesa-gesaan Yang namanya Hot bottomnya itu Urgensi Hanya 2 hari Bisa cair Bayangin Hanya 2 hari Bisa cair Ini Pola-pola Bahasa hipnotik Yang langsung Ngena banget Kedalam reptilian brain Orang kalau Kena kayak gini Udah kelepok-kelepok Sudah 2 hari Langsung cair 2 hari langsung cair Bayangin Sehingga dia transfer Ketika dia transfer Dia lakukan langkah kedua Apa? Depth level test Pertama Sudah terhipnosis Ya Terhipnosis Sudah kena Sudah kena sugesnya masuk Kemudian apa? Dia lakukan langkah kedua Itu pemerasan Jadi Setelah mahar diberikan Dia akan melanjutkan Ke tahap kedua Penipuan pertama adalah Dia mendapatkan mahar Sejumlah ini Langkah keduanya adalah Pemerasan Pemerasan itu juga Merupakan langkah Depth level test Kalau dalam ilmu hipnosis Jadi dia itu Ngetes korbannya Sedalam apa Pengaruhi hipnosis Itu mempengaruhi korban Jika ternyata Korban ini sudah Sangat dalam sekali Akan diperas terus Sampai habis hartanya Jadi Setelah ditipu Kemudian dia akan diperas Sampai habis hartanya Itu Modus yang kedua Memang serakah Penipu ini Serakah Nah Ketika korban Sudah mulai sadar Dan Ternyata Dites dengan Depth level test Nggak kena Nggak masuk Disimitai 2,5 juta Nggak masuk Nggak kena Ya kan Itu pertanda bahwa Subyek Atau korban Sudah mulai sadar Maka dia Menggunakan pintu yang lain Untuk menghipnotis lagi Dia mencoba lagi Menghipnotis Korban sudah mulai sadar Dia coba hipnotis lagi Dengan apa Menggunakan pintu apa Pintu ketakutan Dia takut-takuti Dia ancam Mau dia santet Yang disantet Nggak main-main Orang tuanya Mau disantet Mau dihadapkan tumbal Dan sebagainya Nah Ini Dia mau mencoba Menghipnotis lagi Korbannya Melewati pintu Ketakutan Jadi sebagaimana Saya sudah dijelaskan oleh Pak Edy kemarin Dalam video live stream Yang ini ya Itu masuk gendam Hipnotis Dan santet Jelas Penipu ini Menggunakan struktur Hipnosis Menggunakan apa Pintu Emosi Dan juga Melakukan dipening Juga menggunakan Emosi Ambisinya Di Amplify Serakanya Di amplify Urgensinya Keterburu-buruannya Ketergesa-gesaannya Ditekan Sudah dimengenangkan Sehingga orang tu Supaya cepat-cepat Trapper Kemudian ketika korban Sudah terlihat Mulai sadar Di depth level Sudah mulai sadar Dia menggunakan Pintu hipnosis yang lain Menggunakan rasa ketakutan Dan sebagainya Nah Karena Korban ini ya Korban ini adanya Di luar pulau Dan dia konsultasi Lewat saya Lewat Hanya lewat Whatsapp Dan lewat Audio call saja Sepertinya Agak sulit Untuk Menyadarkan Mbaknya ini Maka saya bilang Ya sudah Anda Putus saja Anda blokir Facebooknya Anda blokir Whatsappnya Sudah Di hubungi Jangan jawab lagi Karena dia agak berani Lapor dan sebagainya Kita memandu Orang jarak jauh Seperti ini Jika korbannya sendiri Tidak kooperatif Tidak terlalu terbuka Dan sebagainya Kita juga agak kesulitan Dalam membantu Supaya dia terlepas Dari jeratan Hipnotis Seperti ini Tapi kalau sebenarnya Dia mampu Sejauhnya dia Mau jujur terbuka Kepada kita Saya bisa bantu Semaksimal mungkin Sehingga dia lepas Terus kemudian Yang perlu diperhatikan Oleh teman-teman semuanya Yang dipraktikan Dan yang dikuasai oleh Terduga ini Terduga penipu ini Ya Adalah hipnosis Biasa Hipnosis Hipnosis seperti ini Bisa dipelajari Tanpa harus kursus Tanpa harus ikut pelatihan Ini hipnosis Sepertinya adalah Hipnosis jalanan Yang memang sudah biasa Diperhatikan oleh Para penjajaranan Para penjajaranan itu Sudah terbiasa Yang melakukan Provokasi mental Strategi Psyops Menjatuhkan mental Orang itu biasa Dan hal seperti ini Diperoleh dan dipelajari Dari jalanan Jadi belum tentu Orang seperti ini Belajari hipnosis Lewat kursus dan sebagainya Karena kalau dia Belajari lewat kursus Yang resmi Tidak akan dia terjadi Menjadi seorang penjahat Seperti ini Karena dalam pelatihan Dia akan diarahkan Menjadi orang yang baik Ilmu-ilmu yang dipelajari Akan diarahkan Untuk kebaikan Tidak akan digunakan Untuk kejahatan Itu yang pasti Jadi Para penjahat seperti ini Belajari ilmu hipnosis Seperti ini Biasanya memang Diberoleh dari jalanan Ilmu hipnosis juga mentah saja Mudah dimentahkan sekali Kita bantah Sudah selesai Dia tidak akan berkutik Seperti tadi di whatsapp Saya tes Saya tes kontak Dia masih aktif Dan saya coba dialog sebentar Ternyata saya mentahkan Dia sudah mentah Karena memang ini Ilmu hipnosis biasa Ketika dia sudah Saling tidak layan Dia marah-marah Dan sebagainya Ya karena itu Ilmu hipnosis biasa Jadi Kalau dia kemudian Mengancam Mau kirim santet Mau kirim share Maka saya katakan itu Bullshit Itu omong kosong Dia tidak punya ilmu gaib apapun Dia tidak akan mampu Mensakiti Anda Jika Anda menolaknya Karena yang dia gunakan Hanya struktur ilmu hipnosis biasa Dia hanya menggunakan Psikologi Untuk menjatuhkan mental Anda Atau mental korban Masuk ke dalam Vibrasi force Sehingga Anda takut dengan Sertinya Orang kalau sudah Dalam kondisi takut seperti ini Seperti saya sampaikan Kemarin juga Di pintu Di video Lifestream yang kedua Yaitu pintu masuk psikosomatis Walaupun Anda gak disantet Dan disihir sekalipun Jika Anda Dikuasai oleh Rasa ketakutan Tapi Vibrasi force Selama berketerusan Berlama-lama Anda bisa sakit Nah Ketika Anda sakit Anda tambah Tambah dalam lagi Ya kan Merasa lelah disantet Merasa lelah disihir Dan sebagainya Padahal gak Anda sakit Karena psikosomatis Anda ketakutan Sehingga Anda Mempengaruhi fisik Mempengaruhi mental Sehingga Anda drop Dan Anda sakit Nah kalau Anda sakit Masih berketerusan Ya memang Mungkin saja Anda bisa mati Atau orang tua Anda bisa mati Karena ketakutan Sebenarnya Bukan karena santet Karena ketakutan Jadi sebenarnya Yang dimiliki Oleh orang ini Ilmu hipnosis biasa Ini pun ilmu hipnosis Jalanan yang masih mentah Bukan ilmu hipnosis Yang benar-benar Bagus bukan Ini ilmu hipnosis Jadi Kalau dia ngancam sebagainya Maka abaikan semuanya Dia gak bisa apa-apa kok Kalau ada menolak Dia gak bisa apa-apa Apalagi sekarang Anda sudah sadar ya Korban ini Sudah sadar Maka keluarlah Sadari bahwa Anda sudah kena tipu Ikhlaskan saja Jadi bagi teman-teman semua Yang pernah mengalami Sebagai korban Daripada Peribahan seperti ini Ikhlas Lepaskan Geser kesadaran Kefibrilasi Power Keemosi-emosi Yang memberikan diri Itu ikhlaskan Lepaskan Terima itu Sebagai Sebuah pelajaran kehidupan Jika memang Anda berani Anda silahkan lapor ke polisi Usut tuntas Supaya Para pelaku seperti ini Segera jerah Segera sadar Dan menghentikan Perilakunya Tapi jika Anda Tidak punya keberanian Maka ikhlas terima Sadari bahwa Anda kena tipu Tata diri Geser fibrilasi Kesadaran bahwa Jika ada penawaran-penawaran Seperti ini Itu hanyalah penipuan-penipuan Jangan sampai emosi Anda rasa malas Salahkannya terpicu Sehingga tertipu lagi Dan jika Anda Diancam oleh orang Seperti ini Dengan mau disantai Desir dan sebagainya Tertawakan saja Lucu Karena sebenarnya Orang ini lucu Penipu ini Ini tidak bisa apa-apa Yang dikuasai Nanyalah ilmu Gertak sambal biasa Ilmu psikologi biasa Jadi tidak bisa apa-apa Jika Anda tolak Ya sudah mentah Tidak ada Pengaruhnya kepada Anda Itu ya Jadi Dalam video ini Pak Edy Mengupas Mengenai Bintu masuk Gendah Bimnotis Si Rasa Antet Secara nyata Dalam sebuah Studi kasus Kisah nyata Jadi ini kisah nyata Kebetulan Bintu kemarin Itu kok ada Kisah nyata Seperti ini Mudah-mudahan Melalui video ini Dapat menjadi pelajaran Buat semuanya saja Bahwa Hal-hal yang sederhana Ini loh Penipuannya jelas-jelas Tidak masuk akal Seperti ini Masih bisa Kena orang Masih bisa Mempengaruhi orang Ketika orang itu Tidak mampu Memanajemen Emosinya Ketika orang itu Bergetar dalam Vibrasi Force Mudah banget Untuk dipengaruhi Gitu ya Oke sekian dulu Video Dari Pak Edy Kali ini Mudah-mudahan Manfaat Dan saya menghimbau Untuk teman-teman Semuanya Waspada terhadap Modus-modus Yang seperti ini Dan Jika diantara Pembaca Pendengar Dan penonton Dari pada video ini Ada via yang berwenang Tolong ini diselidiki Kalau dari Dukan saya Ini jelas-jelas penipuan Dan Sudah ada korban Yang konsultasi Dan melapur ke saya Karena saya hipnoterapis Saya sebatas Menata Main saya Dan meminta Supaya tidak terlalu Parah banget Korbannya Supaya hilang traumanya Sebagainya Hanya sebatas itu Ya Sedangkan bagaimana Supaya Pelaku ini Saya harapkan Aparat Yang bertindak Untuk menyelidiki Dan menindak Lanjati secara tegas Akun ini Saya duga kuat Dia memang melakukan Tindakan penipuan Demikian video saya kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi saya P.S. Sugianto Fond dan juga Grup Besar Naks Dera Institut Mengucapkan terima kasih Atas atas Sahabat semua Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam